Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama aku Ani Cengyal nah disini aku mau bikin tempoyak tempoyak adalah salah satu makanan ciri khas dari Sumatera langsung saja bahan-bahannya disini ada ikan segar dan juga durian yang sudah dipermentasikan apa itu durian yang dipermentasikan yaitu durian yang sudah dibusukan selama 4 hari jadi duriannya itu dikupas, diambil dagingnya dan juga dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat, dicampur garam oh ya guys disini karena ada bau-bau ikan jadi kucingnya ngumpul nih guys disini juga ada cabai rawit, cabai keriting ada serai dan kunyit untuk bumbunya tanpa bau merah dan bawang putih ya guys lalu tambahkan garam dan mie cin untuk penyedap rasanya ya guys dan kita tumbuk sampai halus nah jika sudah halus seperti ini maka bumbunya siap ditumis tapi jangan lupa digeprekin serainya seperti ini ya tambahkan air ke fermentasi duriannya tadi guys lalu diaduk sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata seperti ini tambahkan gula kira-kira 2 sendok makan jika sudah tercampur semua lalu kita langsung tumis bumbunya guys pertama-tama panaskan minyaknya lalu masukkan bumbu tadi dan tumis jangan sampai gosong ya guys nah kalau bumbunya sudah matang seperti ini lalu masukkan ikan ke dalam wajan ikan dan bumbunya diaduk-aduk sampai meresap ke dalam ya guys dan ikannya kalau sudah matang yang kering seperti ini lalu kita tinggal masukkan buah durian yang sudah dipermentasikan tadi ya guys selamat menikmati selamat menikmati dan sambal tempoyak tinggal kita tunggu sampai matang dan mengental ya guys disini ditambahkan sedikit mecin nah jika tempoyaknya sudah matang tinggal disajikan guys mantap nih yang pernah tahu gimana rasanya tempoyak tolong komen di bawah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati